Jangan lupa makhluk yang satu-satunya di dasar, ini yang satu-satunya di dasar. Menyambut panen raya kopi di dataran tinggi Gayo, pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah, menggelar festival kopi bertajuk November Kopi. Kegiatan seni dengan nuansa kopi ini dimeriahkan dengan atraksi seniman Gayo yang dikenal di kancah seni nasional dan manca negara. Aneka atraksi yang digelar di Taman Budaya Gayo Al-Boretum Bukit bertujuan memberi semangat kepada para petani kopi yang berjibaku menghasilkan panen terbaik di masa pandemi COVID-19. Tak bisa dipungkiri, pasar kopi termasuk kopi Gayo kini lesu akibat pandemi COVID-19. Kendati demikian pemerintahan Kabupaten Benar Meriah terus memberi semangat kepada para petani kopi dengan berbagai cara. Di antaranya tetap menggelar festival kopi yang sudah menjadi agenda tahunan dataran tinggi Gayo. Seni-seni Gayo ditampilkan dalam acara pembukaan festival kopi yang bertema November Kopi ini. Atraksi seni dimeriahkan oleh sejumlah seniman asal Gayo yang sudah melanglang buana di pentas seni nasional dan internasional. Menghibur para petani yang lesu karena pasar kopi yang menurun, pentas November Kopi juga menyuguhkan atraksi seni rakyat di Dong Gayo. Wanita penampi kopi alias beberu Gayo pun hadir mengiringi syair di Dong. Bupati Kabupaten Benar Meriah, Sarkawi berharap festival kopi kali ini tetap bisa menarik wisatawan bertandang ke Gayo, menikmati alam dataran tinggi Gayo sambil mematih kopi langsung di kebunnya. Kebun tetap harus di rawat, justru inilah saatnya kita memperbaiki kualitas kita di dalam. Agar saat pandemi selesai kita sudah siap. Kalau kondisi seperti kita tinggalkan, pandemi selesai kita tidak punya barang. Tapi seperti yang terbaikkan teman-teman tadi, insya Allah petani kita tetap semangat. Acara hari ini bagian dari menjaga spirit itu, menjaga semangat petani, menjaga semangat semuanya agar terus bertahan dalam kondisi seperti ini. Festival kopi selalu digelar saat panen raya kopi tiba, sepanjang bulan November hingga Desember. Pada masa panen raya, para petani kopi juga menyuguhkan kopi dari kebun mereka sendiri untuk dinikmati oleh para pengunjung dan wisatawan. Bahkan pengunjung bisa menikmati kopi mulai dari proses memetik hingga meneguk secangkir kopi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Benar Meriah.